oke teman-teman ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya mau mencari lubang belut yang ada di tengah-tengah sawah ini ya tengah-tengah sawah ini atau di kedoan ini ya teman-teman biasanya kalau musim hujan dan ini sawahnya masih banyak belutnya di tengah-tengah sawah atau petakan seperti ini banyak lubang belut apalagi ini sudah mau musim hujan dan sudah mulai turun hujan ada banyak lubang yang ada busanya tapi itu di kembali lagi ke sawah masih ada belutnya atau tidak oke lanjut kita mencari lubang nah ini sudah dipanen kurang lebih dua mingguan yang lalu ini teman-teman atau hampir tiga minggu lah dan di sebelah sana sudah di berujul atau di praktor setelah di rajak nanti itu dipopok ya pematang galengannya dipopok nanti bisa mancing kita cari dulu lubangnya di sawah ini dulu banyak ini seperti ini teman-teman seperti ini tapi kecil kita cari coba kita cari lagi sudah tidak ada lubang yang berbosa ini belutnya sudah habis kena setik setik bergetar wah seperti ini dulu ini kalau mau cari belut pakai tumpang tangan ini dapat banyak teman-teman dapat belut banyak belut seperti di videonya itu siapa itu kok lupa saya namanya lama gak nonton itu jadi lupa enggak ada lubang teman-teman saya enggak menemukan lubang wah enggak ada lubang ini sudah ada oke teman-teman disini saya sudah menemukan lubang belut lubang belut yang ada busanya teman-teman kita lihat dulu ini teman-teman contoh lubang belut yang ada telurnya teman-teman ini dibancing pakai tangan bisa ini teman-teman ini ada telur ini ini teman-teman ini ini banyak telurnya banyak telurnya banyak belut yang kecil-kecil ini teman-teman nah seti ini ini biarkan dulu ya supaya besar supaya hidup nanti setelah ini tujuh hari lagi bisa bisa melambar kemana-mana meskipun ada bajak sawah yang lewat ini pasti aman sudah bisa keluyuran kecuali kena obat padi sama apa namanya tukang sodrek itu sodrek apa ya kita cari lagi teman-teman kita cari nah seti itu ya teman-teman ini saya enggak bawa pancing memang saya survei dulu ini saya suka mancing di cop yang muntuk-muntuk seperti ini teman-teman seperti ini belutnya kalau di tengah-tengah ini ya seukuran ya sepulpen nah ini ini lubang yang disini tadi busanya biasanya di dalam sini di bawah sini ini ada telur terus saya coba saya pancing supaya tidak merusak dari telur ini saya begini aja biasanya ini belu jantan dan gana sekali teman-teman menjaga telurnya belum ada respon teman-temanku saya menemukan lubang lagi ada busanya teman-teman kalau di kolam kita yang ada busanya gini pastikan ada dapat dipastikan nanti bakalan ada telur di kolam yang ada rumpurnya seperti ini teman-teman contoh untuk pembuatan kolam kolam belut rumpurnya seperti ini teman-teman ini didiamkan satu minggu tidak bisa langsung ditaburi bibit belut kita cek ini belutnya kecil-kecil teman-teman itu tadi seukuran ballpoint tapi sudah bertelur kalau saat ini teman-teman pernah belut di tengah-tengah pematang atau kedoan ini teman-teman ini saya sudah menemukan lubang lagi lubang yang ada busanya tentunya teman-teman seperti ini teman-teman ini lubang yang keempat nah di bawah akar padi ya teman-teman seperti ini lubangnya seperti ini teman-teman kita cek akar belutnya mau makan jari ini lubangnya agak besar teman-teman nanti kalau ada belutnya coba saya tangkap kalau belutnya mau naik biasanya ya mau naik dan biasanya juga ganas sekali ini teman-teman coba coba kita bongkar saja teman-teman temanku ya sudah seperti ini sudah ada telur sudah jadi teman-teman ini sudah jadi belut teman-teman sudah jadi belut kita kita biarkan ya atau nanti bisa besar selamat menikmati Terima kasih telah menonton Ini teman-teman Belutnya ya Ini masih lama perjalanan Untuk besar ini Kita tutup lagi Biarkan hidup di alam Karena kalau kita ambil Pasti akan Lambat tumbuhnya Tumbuhnya lambat Dan pastikan Banyak yang mati Kalau kita tidak bisa Menyesuaikan Habitatnya Oke teman-teman Sampai disini dulu ya Video Untuk mencari belut Di Lahan Sawah ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya